Intro Sahabat saya kali ini adalah seorang arkeolog dan juga seniman yang memiliki kepedulian yang tinggi mengenai perkembangan bidang kepurbakalaan dan kebudayaan Indonesia. Melihat bahwa dua isu ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, mendorongnya untuk kemudian lebih peduli lagi dan menjadi pengajar juga aktif di dunia kebudayaan. Saya Begitu Mewu yang akan berbincang bersama dengan sahabat saya Profesor Dr. Edi Sediawati di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Prof. Edi apa kabar? Baik. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Ya, pensiunan itu udah gak terlalu sibuk. Jadi kadang-kadang menyiapkan kuliah kalau masih ada kuliahnya. Oke. Nah Prof, gimana sih awalnya waktu itu Prof masuk ke bidang, sebenarnya ya ini bidang yang saya cita-citakan. Apa? Arkeologi. Arkeologi. Dan Kepurbakalaan waktu itu, saya juga ini ya pemirsa, saya tuh dulu masih yang A1, A2, A3 gitu. Saya anak A4. A4 itu apa? A4 itu jurusan budaya dan sastra. Oh. Waktu itu ya. Balik lagi nih ke Prof. Edi. Berarti gimana tuh waktu dulu ketertarikannya ke bidang arkeologi yaitu Kepurbakalaan ini Prof? Sebetulnya itu sangat kebetulan. Karena pada waktu liburan, apa, liburan masih SMA atau keren-keren ya, saya diajak orang tua ke Jawa Tengah untuk menuju ke Jawa Timur, ke Ponorogo, tempat Neyang kami gitu ya. Dulu kan kalau menjelang Lebaran kan selalu diajak soan ke orang tua gitu ya. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Ponorogo itu, naik mobil sendiri, itu berhenti di Candi-Candi. Jadi, Tadi perambanan ya, kelewatan itu kalau dari Jogja ke Solo kan lewat. Di situ saya mulai tertarik. Ini kok menarik sekali ya agar panggilan seperti ini, lambang apa ya, itu menyatakan apa ya. Jadi saya sejak SMP, saya ingat sekali saya menjelang naik ke kelas 3 SMP, itu sudah menentukan nanti saya mau ke jurusan A. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sudut nilai-nilai rapor saya, saya bisa ke B juga bisa gitu. Oke. Tapi mulai dari kelas 3 SMP, saya sudah ke A saja, karena mau mempersiapkan diri untuk nantinya belajar arkeologi. Kemudian mempelajari bidang kepurbakalaan, apa menariknya? Ya, ternyata setelah saya masuk ke bidang itu, makin banyak bagian-bagian ilmu itu yang menarik perhatian saya. Antara lain, misalnya untuk mengetahui benda-benda purbakala itu, yang dari zaman-zaman dahulu, kita sebagai peneliti, mesti menguasai juga bahasa-bahasa yang dipakai pada zaman-zaman itu. Jadi malah lebih menarik lagi pastinya. Nah pemirsa, pasti kita ingin tahu dong, gimana sih keseharian dari Prof. Edi ini, apa kesibukannya, dan gimana nih aktivitasnya, saya punya tayangannya. Ini dia. Tidak banyak perempuan yang memilih mengabdikan dirinya di dunia arkeologi. Adalah Prof. Dr. Edi Sediawati. Menghabiskan masa kecilnya, berpindah dari kota ke kota di Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah, memberinya pengalaman melihat langsung candi-candi peninggalan bersejarah. Dari relief-relief candi yang ditemuinya, mendorong Prof. Edi memiliki keinginan besar untuk mendalami ilmu arkeologi. Ia pun menempuh pendidikan arkeologi Universitas Indonesia, hingga meraih gelar doktor dan profesor dengan predikat magna cum laude, dan menjadi guru besar di alma maternya. Selain menularkan kecintaan akan dunia arkeologi lewat pendidikan, Prof. Edi juga mengembangkan seni tari di Indonesia. Berawal dari hobi, ia bergabung dengan Ikatan Seni Tari Indonesia, dan memperkuat misi kesenian Indonesia di berbagai negara sejak tahun 1961. Prof. Edi juga menjadi salah satu inisiator berdirinya jurusan tari di Institut Kesenian Jakarta. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian dunia keperbakalaan dan juga seni tari di Indonesia. Nah itu tadi ya pemirsa ya, kita udah ngobrol dan juga kita lihat aktivitas dari Prof. Edi. Nah sekarang kita lanjutkan kembali obrolan kita. Nah Prof, berarti kalau dari pengalaman dan penelitiannya Prof. Edi ini, berapa banyak sih sebetulnya situs purbakala yang ada di negara kita ini, Prof? Yaudah, nggak bisa nyebutkan kalau jumlahnya banyak sekali. Itu kan mulai dari ujung utara Sumatera sampai ke NTT dan sebagainya itu ada peninggalan-peninggalan. Oke, nah kalau kita bicara soal ketertarikan nih Prof, gimana Prof melihatnya? Karena kayaknya kok kalau kita bicara anak-anak Indonesia gitu ya, kok kayaknya ketertarikannya kepada peninggalan-peninggalan purbakala tuh kayaknya kurang? Nah itu gimana Prof? Ya, itu sudah tentu disebabkan oleh bahan ajar apa yang pernah didapat oleh anak-anak itu. Betul, betul. Bahan ajarnya cukup menarik atau tidak misalnya ya. Jadi yang sejajar dengan masalah purbakala ini adalah kalau boleh saya sebutkan masalah pemahaman mengenai ekspresi budaya, budaya-budaya etnik ya, budaya suku-suku bangsa. Itu juga sekarang ini kondisi kita kan pengetahuan anak-anak kebanyakan kan amat kurang. Betul. Dan untuk mengatasi kekurangan informasi itu sudah tentu kita, kita itu bisa siapa saja yang ahli dan pemerintah pada dasarnya, itu perlu mengadakan program pengadaan bahan ajar audiovisual. Nanti saya itu mengenal kesenian daerah yang macam-macam itu ya, mengenal musiknya, mengenal talinya. Betul, betul. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, itu kan bagaimana bisa mengapresiasi. Jadi harus ada experience-nya gitu ya. Baik. Nah, ini juga nih Prof, karena dasar pemikiran yang tadi, ini kan terlihat bahwa Prof ini sangat mencintai bidang ini dan juga aktif ya untuk melestarikan. Apa saja yang Prof sudah lakukan untuk membuat dunia kepurbakalaan di Indonesia ini tetap lestari, Prof? Ya, ya tentunya sedapat-dapatnya yang saya mampu gitu kan ya. Jadi, pokoknya berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan riset dan riset dengan suatu pertanggungan jawab ilmiah yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Oke, Prof kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Dan pemirsa, selain memberikan kontribusi nyata di dunia akademisi, Prof Edi ini juga memiliki ketertarikan yang sangat tinggi di bidang kebudayaan dan seni. Ya, seperti tadi Prof Edi juga mengatakan, beliau ini juga penari gitu kan. Jadi, ia pun menginisiasi berdirinya jurusan tari di IKJ Galeri Nasional dan juga menjabat Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1993 sampai 1998. Oh, 1999 bahkan ya. Jadi, bagaimana kemudian ceritanya? Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan saya Beki Tumewu bersama dengan sahabat saya, Prof Dr. Edi Sejawati. Di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Nah, Prof Edi, kita lanjutkan kembali. Nah, obrolan kita mengenai, kalau tadi mengenai minatnya Prof Edi ini memang dan kecintaan terhadap dunia arkeologi ya. Nah, sekarang dunia seni, terutama seni tari. Nah, ini tuh dari kapan sih Prof suka menari? Pada waktu itu orang tua saya ngajak mantan. Saya juga ya agak, agak males agaknya. Tetapi setelah begitu saya memperhatikan tontonan itu, saya begitu terpukau oleh seorang penari, penari wanita dari Ngesi Pandewa itu, Mbak siapa nama ya, lupa ya. Itu yang dia memainkan bambangan, memainkan lelaki halus. Jadi, Arjuna atau Abhimanyu gitu ya. Kalau di dalam bayang, itu biasanya kan ditarikan oleh wanita. Dan dia menarinya itu begitu ekspresif dan begitu penuh ungkapan yang kuat gitu dari dirinya. Penuh perasaan dia gitu ya. Ada interpretasi juga. Jadi, dia menginterpretasikan watak Abhimanyu itu begitu rupa. Pastinya gerakannya meskipun pelan, itu tidak kelemar-kelemar bosenin. Tetapi ekspresif. Oke. Sejak nonton itu, kemudian saya kepengen belajar menari. Kepengen menari kayak dia, bisa menari kayak dia. Jadi, itu juga satu pelajaran kan buat kita, kalau mau membuat anak-anak kita tertarik pada ungkapan-ungkapan seni, tradisi misalnya, ya ajaklah nonton yang mutunya bagus. Nah, kemudian waktu Prof. memutuskan jadi penari, itu apa hal yang menarik menurut Prof. Eti? Saya sebetulnya tidak memutuskan untuk jadi penari. Dalam arti profesional penari. Betul. Pada waktu itu, tidak ada. Tapi, want to be a dancer. Oke, to learn. Dan betul-betul menari dengan benar-benar, dengan sepenuh ungkapan. Oke. Nah, Prof. Spesialisasinya tarian apa, Prof? Pada awalnya, tarian bambangan itu. Jadi, tarian alusan. Kalau Jawa itu kan ada yang bambangan, yang alusan, yang tangannya segini. Tapi, ada kalau yang gagahan, itu yang tangannya lebih. Oh, oke. Jadi, kemudian hari saya juga merasa beruntung. Ada kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tarian-tari Indonesia yang lain. Oke. Nah, kemudian, Prof. Edi ini dengan ketertarikan Prof. akan seni tari, mendorong Anda menginisiasi berdirinya jurusan tari di IKJ. Nah, ini gimana ceritanya? Gini, sebetulnya saya bukan menginisiasi, tapi saya disuruh, gitu ya, diminta oleh senior-senior yang sudah ada di IKJ duluan, atau di Dewan Kesejahteraan Jakarta juga. Karena saya memang merintis sesuatu, gini, kritik tari. Iya. Kenapa saya kemudian diminta jadi anggota Dewan Kesenian dulu? Itu duluan. Oke. Karena saya merintis sebetulnya penulisan kritik tari. Jadi, saya diangkat jadi anggota Dewan Kesenian. Itu kan beberapa bidang seni kan diwakili di situ. Jadi, ada teater, tari, sasrat, dan sebagainya. Terus, saya disuruh bikin konsep mengenai jurusan tari. Terus, diterapkannya di IKJ, karena IKJ itu kan proyeknya Dewan Kesenian dulu. Oh, begitu urutannya. Oke, nah Prof, bagaimana melihat minat generasi sekarang ini terhadap tarian-tarian Indonesia ini? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari sudut minat, itu cukup baik. Akhirnya generasi muda kita cukup suka untuk belajar seni Indonesia. Tetapi, yang kurang mendukung itu adalah justru dari pihak media masa. Jadi, siaran-siaran yang ada di televisi dan sebagainya itu kurang mengarah kepada pemahaman keanekaragaman budaya itu. Memang apa namanya, jadi sekarang juga sampai sekarang yang tampil itu betul Prof bilang. Yang nge-pop, nge-pop. Pop-pop aja gitu ya. Gayanya kayak Amerika khususnya. Oke, nah oke. Dari berbagai pulau nih, Prof. Edi ngelihatnya gimana? Dari berbagai pulau di Indonesia ini kan banyak sekali. Tadi Prof bilang kan kita tuh kaya banget ya, dari ujung mana sampai ujung mana. Bagaimana dengan kekayaan tarian-tarian ini, Prof? Bukan hanya tarian ya, tapi musik juga. Musik, betul sekali. Oke. Nah, menurut Anda gimana sekarang ini ngelihatnya? Pokoknya secara umum, minat untuk secara serius memahami dan menikmati ungkapan-ungkapan seni berbagai suku bangsa itu sangat tidak ada. Sangat kurang. Dan itu, segala sesuatu produk yang muatannya itu seni, selalu lebih dilihat dari segi popularitas dan dari segi ukuran seni populer. Nah, Prof, karena aktifnya Prof ini kan ditunjuk akhirnya ya memang menjadi dirjen ya, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu program-programnya apa aja tuh, Prof? Ya itu, sebagian kan udah saya sebutkan tadi yang misalnya, Pak Eran sendiri itu berpunuh blog, terus membuat rekaman musik seluruh Indonesia. Ya, ya. Jadi memang menarik sekali ya. Jadi itu saya merasakan berkuasa itu enak. Dalam arti kita mempunyai kewenangan dan perangkat untuk melakukan ide-ide. Tentu ide-ide sendiri harusnya benar, jangan yang gila gitu. Oke. Benar, benar, benar. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita ya. Karena pengabdian tinggi dari Prof. Eddie pada dunia seni dan pendidikan ya, ini dan kebudayaan pastinya, membawa beliau memperoleh berbagai penghargaan. Nah, penghargaan-penghargaan apa saja dan bagaimana ceritanya, nanti kita sambung lagi tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama dengan Prof. Eddie yang dari tadi kita ini gompro seru banget ya mengenai bagaimana sih budaya dan seni dan bagaimana kita mempertahankannya sebagai bangsa Indonesia yang punya kekayaan yang luar biasa di bidang itu sebenarnya ya, Prof. ya. Nah, Prof. gimana nih, kalau Prof. melihat seni dan budaya ini bisa memberikan sebenarnya kontribusi bagi perkembangan sebuah bangsa? Ya, sudah tentu kontribusi pertama itu adalah untuk halayak kita sendiri gitu kan ya, jadi untuk rakyat Indonesia itu apa sih yang bisa dilakukan melalui seni dan kebudayaan gitu ya. Nah, itu perlu kesadaran akan yang saya sebutkan tadi ya, kesadaran akan keanekaragaman kita sendiri di dalam Indonesia, tapi juga ke apa, ke terkaitan ide-ide lintas bangsa. Nah, tapi itu memang harus diupayakan dengan sadar untuk tidak meleset ke arah yang salah, yang lebih komersil misalnya gitu ya, jadi bahwa tujuan kita berkegiatan budaya, seni dan sebagainya itu, pada pertamanya itu tentunya jangan dilihat sebagai tujuan komersial, tujuan dagang. Kalau itu kan cari apa aja yang laku apa yang dicukai orang banyak, udah itu aja yang dijual, yang lain-lain gak usah gitu kan. Tapi tidak, karena fungsi dari kesenian dan kebudayaan itu adalah untuk mendapatkan pemahaman nilai-nilai, nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni untuk halayak sebanyak mungkin. Jadi janganlah dibatasi apa yang disajikan kepada halayak ramai itu hanya yang ngepop-ngepop saja. Nah, untuk tujuan ini, saya pernah bersama-sama Profesor Arief Rahman, ahli pendidikan itu, untuk menyelenggarakan beberapa kali sudah dalam beberapa tahun ini, yang kami namakan acaranya konser karawitan muda Indonesia. Jadi kenapa karawitan? Karawitan itu bukan Jawa saja, tapi tahun 50-an itu sudah ada kesepakatan untuk menggunakan istilah karawitan untuk tradisional musik. Jadi tradisional musik dari daerah manapun di Indonesia. Nah, terus kenapa muda? Karena yang muda ini yang mempunyai energi untuk melestarikan, kan? Kalau yang main udah yang tua-tua aja, mungkin yang muda udah gak peduli gitu kan? Tapi kalau kita ingin musik kita lestari, misalnya musik tradisi kita lestari, ya, ajaklah anak-anak muda main musik itu dan menikmati itu dan mengembangkannya kalau perlu. Oke, nah berarti ini memang memperhatinkan dan kalau kita lihat, sekali lagi tadi seperti yang Prof. Eddy sampaikan bahwa peran media ini sebetulnya luar biasa ya. Jadi jangan yang diambil cuma yang barat-barat aja, popnya aja, tapi mestinya juga ikut mempromote kita punya budaya sendiri gitu ya. Oke, nah Prof, ini sekarang mengenai penghargaan. Berdasarkan catatan saya, Prof itu ya memperoleh berbagai penghargaan seperti jasa utama RI, Satya Lencana Karya Satya. Nah, ini apa nih Prof? Aduh, aku kalau kriterianya yang tahu orang segnek sana. Oh gitu, oke, oke. Tapi pokoknya itu kan penghargaan dalam negeri yang mengenai orang-orang yang berjasa tertentu di bidang-bidang tertentu. Terus tentu, apa, argumennya apa saja ya di sana di kantor mulai kan? Iya, iya, iya. Tapi antara lain aku juga pernah dapat dari Perancis kan? Iya nih, nah dari, kalau penghargaan dari pemerintah Perancis ini apa Prof? Yaitu Chevalier des Arts Eletra, jadi apa, apa ya, pejuang untuk Art Eletra, jadi untuk seni dan sastra gitu. Karena, mungkin karena mereka kan punya perwakilan apa, perwakilan budaya untuk dengan Indonesia sih. Ecole Frances Extreme Oriel, jadi mereka punya lembaga pendidikan dan penelitian mengenai negara-negara Timur Jawa, antara lain Indonesia. Jadi, mungkin saya tidak tahu persis, saya sudah lupa argumen apa, alasan mereka apa, kasih penghargaan itu, tapi aku dapat memang dari pemerintah Perancis. Wah, luar biasa. Nah, untuk tetap konsisten dan idealis nih Prof. Eddy, baik dalam kontribusi di bidang akademis maupun budaya, apa resepnya? Resepnya ya harus tidak capek mikir dan juga memperhatikan apa yang ada di sekitar kita dan di mana perlu mengintervensi, kalau perlu diintervensi misalnya pemahaman nilai-nilai seni di dalam masyarakat, kepada seni tradisi kurang, ya harus ada intervensi mengadakan siaran-siaran misalnya yang isinya mengajarkan itu. Berarti harapan ke depannya bagaimana nih untuk Indonesia? Apa ya? Ya saya kira itu tadi untuk melawan kecenderungan yang rada kurang-kurang mutu. Western. Kalau Western aja sih ya oke lah, tetapi Western aja kok ya yang nge-pop-nge-pop aja gitu loh. Padahal musik klasik Barat itu kan juga luar biasa. Tingkat-tingkat estetik. Oke baiklah, Prof. Eddy terima kasih waktunya udah digangguin, udah diajakin ngobrol, tapi senang sekali karena kita bisa mendapatkan informasi dan juga ilmunya nih ya dari seorang Prof. Eddy ya. Terima kasih Prof. Saya juga terima kasih atas perhatian Anda dan teman-teman semua mau membicarakan hal yang kayak gitu. Betul, karena memang sedih kalau lihat orang kita sendiri tidak menghargai budaya sendiri gitu ya Prof ya. Betul. Baiklah. Nah pemirsa seperti biasa lah ya, apapun itu kita harus mulainya dari diri kita sendiri dan mulai aja dengan lingkungan kecil. Jadi kalau Anda peduli dan ingin budaya dan seni Indonesia itu lebih dikenal dengan generasi muda Indonesia, kita mulai aja dari keluarga kita sendiri dengan anak-anak kita ya. Oke, saya Becky Tumeu undur diri, kita akan jumpa kembali dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.